Belakangan, daerah di sekitar Jakarta, mulai dari Depok hingga Tangerang, marak dengan aksi begal motor. Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono pun turun tangan. Didampingi Kapolres Depok, Gombes Ahmad Subarkah, kemarin malam Kapolda memimpin langsung rajia di enam titik di Depok. Sasarannya warga yang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, dan narkoba. Dalam operasi itu, petugas menghentikan kendaraan yang melintas. Surat kendaraan diperiksa, begitu juga kendaraan dan barang bawaan pengendara. Saat bersamaan, razia serupa digelar serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya lainnya. Secara keseluruhan, petugas menyita 120 motor dan mobil tanpa surat kendaraan, 14 senjata api yang terdiri dari 1 senjata organik, 1 airsoft gun, dan 12 senjata rakitan. Sepanjang Januari, aksi begal motor di Depok menewaskan dua orang. Satu korban selamat adalah seorang wanita pedagang sayur. Ia dibuang kekali oleh pembegal bersenjata tajam. Angga Fahlevi, Voskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!